Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh-soleha kelas 5 Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan tetap semangat belajar di rumah Masih bersama Ustada Ika dan kali ini kita akan belajar komputer Dan hari ini kita akan belajar menyisipkan gambar di dokumen Microsoft Word Jadi kita nanti bisa menambahkan gambar pada dokumen yang sedang kita ketik pada Microsoft Word Dan untuk menyisipkan gambar kita bisa gunakan dua ikon Yaitu Icon Clip Art dan Icon Picture Ini adalah untuk Microsoft Word versi 2007 Kita bahas satu persatu ya Yang pertama Icon Clip Art Icon Clip Art ini adalah ikon yang digunakan untuk memasukkan gambar yang disediakan dari Microsoft Word Nah Icon Clip Art itu seperti ini bentuknya ya Letaknya ada pada menu Insert Dan untuk menampilkan gambar clip art caranya adalah sebagai berikut Yang pertama klik menu Insert Yang kedua klik Icon Clip Art Dan yang ketiga klik Go Nah untuk lebih jelasnya simak video berikut Langsung saja disini kita akan pilih menu Insert Kemudian pilih Clip Art dan klik Go Untuk menampilkan gambar dari clip art yang akan dipilih Kemudian kita coba pilih salah satu Kita klik dan seperti inilah contoh gambar pada Microsoft Word 2007 Ada banyak pilihan gambar yang bisa kalian pilih Nah jika yang kalian gunakan di laptop kalian adalah Microsoft Word di atasnya Misalnya di Microsoft Office 2016 Caranya adalah sebagai berikut Caranya sama kita pilih menu Insert Kemudian kita pilih picture yang online Nah kemudian kalian ketikkan disini Ketik clip art pada tombol keyboard Lalu secara otomatis Microsoft Word ini akan mencari gambar secara online Dengan syarat Bahwa laptop atau komputer yang kalian punya itu terkoneksi dengan internet Seperti yang ustada contohkan ini Nah ini contoh gambarnya Kita pilih salah satu Misalnya gambar burung Kita klik Insert Kemudian Seperti inilah gambar clip artnya Sekarang yang kedua yaitu Icon Picture Icon Picture adalah icon yang digunakan Untuk memasukkan gambar Yang berasal dari data di komputer Jadi untuk clip art dan picture ini Fungsinya adalah sama Yaitu memasukkan gambar Hanya bedanya adalah pada clip art Gambar itu sudah ada pada Microsoft Word Sudah tersedia Sedangkan pada icon picture Itu gambarnya berasal dari data di komputer Nah untuk icon picture ini Seperti ini ya Letaknya sama Yaitu ada pada menu Insert Bersebelahan dengan icon clip art Sekarang cara menampilkan gambar pada picture Langkahnya adalah Yang pertama Klik menu Insert Yang kedua Klik icon picture Dan yang ketiga Pilih gambar yang akan kita pilih Dan yang keempat Klik Insert Untuk lebih jelasnya Simak video berikut Caranya adalah Klik Insert Lalu klik Picture Kemudian pilih This Device Untuk memilih gambar yang ada pada komputer Lalu kita coba pilih gambar satu Atau gambar yang lain Kemudian klik Insert Dan seperti inilah tampilan gambar picture-nya Untuk tugas hari ini Nanti kalian silahkan mengetik teks Tentang komputer yang akan Ustazah contohkan Dan untuk kalian yang memiliki komputer atau laptop di rumah Kalian bisa langsung praktekkan Caranya nanti kalian simak contoh dari Ustazah Dan Jika di rumah kalian tidak ada komputer atau laptop Kalian boleh menuliskan saja Teks dan gambar Cliff Art Yang Ustazah contohkan nanti Tulis di buku kalian masing-masing Disini sudah Ustazah tuliskan Teks tentang komputer Dan pada akhir tulisan Kita klik Enter Dan kursornya berpindah di bawah Disini adalah untuk Menyisipkan clip art Kita klik Insert Kemudian kita pilih icon clip art Disini Kemudian akan tampil gambar-gambar Jika gambar belum tertampil Kalian klik Go dulu Tapi jika sudah inilah gambar yang kalian nanti bisa pilih Ya karena disini adalah Teksnya tentang komputer Maka Kita akan membeli gambar Yang berhubungan dengan komputer Kita cari disini Cari gambar komputer Ya Nah Kira-kira seperti ini Kita Klik gambarnya Maka akan muncul pada layar Ketikan kita Nah Gambar ini kalian bisa Kecilkan dengan cara Klik di sudut Atas Bisa Kita geser Agar gambarnya Lebih kecil Nah Seperti inilah Jadinya Jadi ada teks Dan juga ada Gambar kelepat Kita juga bisa menambahkan Bingkai disini Bisa kalian pilih Salah satu bingkai yang akan digunakan Kita klik salah satu Kemudian Selesai Gambarnya menjadi Seperti ini Inilah contoh teks dan clipart yang kita Sisipkan Kalian bisa mempraktekannya di rumah Jika sudah selesai Kalian bisa Fotokan dan kirim ke Whatsapp Ustadah Kalian bisa kumpulkan Ustadah Tunggu Dalam waktu satu minggu ini Jadi kalian boleh Mengumpulkan minggu depan Ustadah Tunggu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton